ini adalah japanis okonomiyaki dan ini juga adalah japanis okonomiyaki bisa kalian lihat berbeda? tapi jangan lalui seperti ada deskripsi ya karena bisa aku ngerti video ini dan pastikan video ini tidak ada copyright kalau misalnya video ini menarik saya akan menarik video ini selanjutnya oke, di video kali ini kita akan berbicara tentang makanan Jepang yaitu okonomiyaki dan saya juga pernah makan okonomiyaki di Indonesia dan untungnya Alhamdulillah aku punya kesempatan untuk makan okonomiyaki di Jepang pada saat aku di Osaka dan kebetulan memang aku nginepkan yang ini via shinsai basi dan pada saat aku akan makan jepang diajak makan ketika diajak makan, aku ingin makan apa? ya kan, Osaka aku terkenalkan takoyaki ambil okonomiyaki ya karena takoyaki pada waktu aku mencoba makan dia ini lalu aku request aku mencoba makan okonomiyaki okonomiyaki yang enak yang rekomendasimu nah ternyata kan ketika di hotel yang aku nginep aku itu ada tempat yang disebut Presiden Jibo tempatnya tempatnya dan aku tidak jari setahu seperti video tapi di vlogku yang tahun minggu dan itu di bagian video itu ada dimana aku masuk di restoran dan makan tempatnya dan memang kayak itu high class aku tidak aruh ya biasa kalau Jepang menjamu tamu pasti dikasih yang terbaik salut pokoknya ini yang mau Jepang terima kasih dan ini tempatnya tempatnya jadi ini dimasak langsung fresh jadi ini dimasak jadi ini bisa masak terus langsung disajikan ke video ini 10 September 2019 ini hotel yang aku nginep via tempatnya ini saya sarapannya seperti ini kalau dibandingkan kalau ini website kodoh ini ini website terus ini nah ini dititik menjelang restorannya Presiden Jibo beli tapi saya ya saya terima kasih tapi saya tidak saya tidak menolak apakah ini memang sekali ya saya tidak pakai apa 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 appetizer ya ini aku harus mencukai oh ini ini lagi timelapse mari kita lihat dihasil timelapse jadi dimasak langsung ini ini aku gak salah ini gak salah ya ini tompeyaki jadi ada urutan jadi tompeyaki terus ekonomiaki terus apa lagi panjangku kan pas ikut saosambel tapi ternyata ini dikawal dikawal tapi panjangnya enak masakan jepang dikawal saosambel, cocok lah hahaha hahaha sekarang ini ditolakkan pegawai dikawal saosambel hahaha iya 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 ding masih dikawal enak hahaha 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 rasanya bisa enak dikawal saosambel oke ini 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 goreng ini gak ini 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 terus mari aku ini pas musim semi karena musim panas pas musim semi pertama kali aku ya pas aku gak terlalu menjogok video sih menjogok ini hahaha masa ini hyperlapse kebojoku ini ini biasanya memang ini set on dikawal saosambel dikawal saosambel terus apa yang dikawal saosambel atau ekonomi aku 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 ini ini yang kedua ini aku 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 ini yang pertama pertama kedua ya ini ekonomi lalu ada udangnya maka enak untungnya sarapan hahaha ini bumbu ini soba mie goreng ini sausa bumbu sebelah sana aku makan ini sausa boleh hahaha hahaha nah itu saja hmm aku karena orang ini tidak mengatakan masku jadi saat ini kadang nginep di rumahku tidak mau turun di rumahku aku saat ini tahu turun di apartemen ini oh ini ya kayak pizza ya ini dipotong-potong ke Jepang ini ini masak ini 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 foto ini ini balik-balik hyperlapse bisa ini ini tidak ada video timelapse pokoknya kan adonannya tidak ada di sini terus digoreng ini 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 serba sedikit begitu aku mangani kurasanya kan enak ternyata okonomiyaki aku merosok ngerti okonomiyaki ternyata kemarin aku gak sengocok di youtube itu yang beranda youtube ku itu ada rekomendasi video yang membahas tentang hiroshima style okonomiyaki pikirkan loh hiroshima style ini gak aneh ini apa ternyata saya gak aneh itu osaka style dan ini hiroshima style ya ada di link ini gak tampilnya aku gak bakal nampilnya video ini karena video ini tapi gak kasih potongannya ya jadi inti ini memang okonomiyaki hiroshima style ini itu berbeda dengan kansai style jadi saat pangan ini ternyata kansai style okonomiyaki nah ini ternyata ada hiroshima style okonomiyaki bedo ini setelah pelajari video ini adalah bahwa saat ini hiroshima style okonomiyaki itu adonannya itu cuma di awal jadi misalkan ini nah ini jadi ini yang dasar terus dure dikai bahan-bahan ini sedangkan yang tak pangan ini itu kan dicampur adonan karu pokoknya sayur-sayur dikampur terus dimasak nah bedanya ini adalah adonannya yang disuruh sama lembarta kreps itu baru di atasnya itu dikai sayur dan bahan-bahan yang lainnya baru dure dikai telur dan dikai saos ini aku sih setelah dulu video ini aku pengen jajal hiroshima style karena kan dari video ini dijelaskan bahwa hiroshima style itu lebih ke ake sayuran jadi jalan ini ada image bahwa hiroshima itu suka makan sayur makanya kan sayur itu lebih ake yang misalkan aku ada kesempatan kalau jepang ini aku tak jajal hiroshima style okonomiyaki aku tak review ini terus terus bagi kalian terutama kalau tidak ada dikai tapi jalan akan dikai terutama ini juga mengekai untuk kembali terutama ini terutama ini terutama ini terutama ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!